Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih melemah. Rupiah tercatat melemah hingga di atas 14.600 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah masih disebabkan oleh kondisi gejelak perekonomian dunia. Rupiah terus melemah. Pada perdagangan hari Jumat, 24 Agustus 2018, rupiah berada di level 14.660 per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Periwar Jio mengungkapkan bahwa kondisi pelemahan rupiah masih disebabkan oleh kondisi gejelak perekonomian dunia. Meski demikian, mata uang Garuda masih relatif terkendali apabila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Depresiasi rupiah juga dinilai jauh lebih rendah dari negara-negara lain. Hingga Jumat, 24 Agustus 2018, rupiah terdepresiasi 7% year to date, lebih rendah dari rupiah India yang turun 9%, Rana Afrika Selatan sekitar 13,7%, Real Brazil 18,2%, Peso Argentina dan Lira Turki terdepresiasi hingga mendekati 40%. Pemerintah Bank Indonesia itu tidak terus melakukan langkah-langkah stabilisasi. Kami kan terus melakukan langkah-langkah stabilisasi. Dari Bank Indonesia, tadi saya akan sama-sama, suku bunga dinaikkan supaya terjadi inflow. Dan alhamdulillah, inflow sudah mulai kembali nih. Pemberian SBN, khususnya yang long term investor itu sudah mulai masuk. Kemudian juga para eksportir juga menjual dolarnya. Dan kami juga memastikan intervensi itu terus dilakukan untuk menjaga stabilitas. Dan yang ketiga tadi juga swap rate-nya, itu kami mudah, kami percepat, jangan kami murah. Setiap hari ada sehingga bisa memastikan kebutuhan falas maupun rupiah. Itu ya. Sejumlah langkah telah diambil oleh Bank Sentral untuk meredam pelemahan mata uang rupiah. Salah satunya dengan kebijakan moneter, menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada rapat Dewan Gubernur bulan Agustus. Di sisi lain, BI juga terus melanjutkan intervensi ganda, yakni di pasar valuta asing maupun di pasar surat berharga negara. Selain itu, BI juga mempermudah, mempercepat, dan mempermurah swap rate. Tim Liputan, Berita 1.